Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang temen-temen jadi ini video Banyuan ambil hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 11 Banyuan terpaksa nggak bisa like karena sinyal di curakoban sisi supi turang ini kurang bagus dan bila teman-teman mengikuti video-video tayangan di Bangiwan ini kondisi saat ini memang sudah berubah jauh disini mendapatkan material vulkanik yang beberapa waktu lalu masih menumpuk disini sudah hanyut terbawa lahar dingin yang terjadi beberapa kali termasuk yang terjadi kemarin suri yang mengakibatkan sebuah trek pengangkut pasir milik imam warga Jumberpulo menjadi kurban terseret banjir lahar dingin susulan di sungai dusun Kampung Renteng di Sajumberwulo kecamatan Candipuro ini sejumlah warga ini mungkin karena hari Minggu mereka memilih berwisata ke sini Hai banyak warga disini namun sayang teman-teman eh di sisi utara sana ada sejumlah warga yang nekat mendekati atau melintasi Hai tumpukan material vulkanik padahal suhunya masih cukup panas dan untuk saat ini eh mendung tebal mulai menyelimuti kawasan di lereng dan puncak Gunung Semeru dan itu asap-asap putih di tengah sungai ini menandakan atau menunjukkan bahwa material vulkanik ini cukup panas masih panas dan ini nanti kalau terkena air hujan atau air wahar ini yang akan mengeluarkan asap putih ke abu-abuan ini warga terus berdatangan ke sini terus untuk alat berat yang di sungai tengah sungai sana warna merah tuh masih belum berhasil dievakuasi nah disini eh kalau teman-teman ngikuti tayangan di Bangiwan ada dua truk kemarin disini ada dua truk Hai tapi awah dan sudah berhasil dievakuasi dan yang disini ada sebuah lebrat bigu belum sempat dievakuasi kemarin jatuh ke sana dan akhirnya kembali terseret nah ini adalah bangunan kantor dua lantai yang sudah hancur kemarin tuh dan ini merupakan tanggul sungai curakoban juga dam ini kemarin yang sudah penuh sekarang sudah teraliri air dan ini mudah-mudahan ini perlahan-lahan nanti air yang datang dari Semeru itu enggak terlalu besar sehingga bisa mengikis sedikit demi sedikit kalau airnya besar ya cukup berbahaya kayak kemarin tuh nanti kita tanya-tanya ini ini ibu-ibu sama bapaknya ini dari mana ini warga terus berdatangan termasuk yang diseberang sungai sana di sebelahnya Kalilanang atau Curalengkong itu juga banyak warga ibu dari mana bu banyuwangi pak wawancara bentar pak Iya ada familia atau gimana Pak kesini memang niat penglihatinnya gimana kerja di Pasirian di Pasirian ya penasaran Pak ya penasaran kayak apa ternyata ketebalannya sampai berapa meter ini awalnya tahu dari mana informasi terkait irupsi Semeru ini Pak dari YouTube dari YouTube waktu pertama ya tanggal satu dia selasa malam selasa dini hari itu Pak ya setelah itu kita akan enggak hari-hari-hari pulang ke Banyuwangi setelah itu mau kesini rencana tempatku itu tetap enggak berani ini baru bisa menyempatkan ini setelah dua minggu ini Pak ya Pak siapa Pak Pak Adh Sipto dari Banyangkali ibu ya Oh ya ibu-ibu Adh Siti Aminah Oke terima kasih ya teman-teman ini tadi itu suami istri dari Banyuwangi yang baru menyempatkan hari ini karena kemarin masih takut melihat perkembangan Semeru ini Sekali lagi ini Bang Iwan ambil hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 11 mulai pukul 11 siang tadi Bang Iwan enggak bisa live karena sini sulit sinyalnya dan yang di depan kita itu adalah berasap itu adalah jalur yang dari sumber sari temen-temen jadi ini ada dua jalur yang sini dari sumber sari yang sini yang curakobohan itu terus yang ada kayak hutan itu bukan eh apa ya perkebunan atau kebun-kebun milik warga yang ada di antara dua sungai ini itu untuk asap-asap masih mengepul ini teman-teman bisa melihat setebal apakah ini untuk endapan material vulkaniknya ini warga terus berdatangan mengabadikan foto maupun video dari lokasi ini dan lupa mereka selpong-selpong Hai Nah itu terlihat yang di utara sana ada 123 itu kayaknya satu keluarga itu bapak ibu sama anak yang berusaha mendekat dari sisi utara sungai ini udah mulai putus ini untuk tanggungnya yang sini sudah putus ini temen-temen dari TNI Polri ini berusaha mengeluarkan yang berusaha mendekat karena cukup berbahaya karena saat ini sudah mendung berusaha mendekat berusaha mendekat berusaha mendekat itu itu sama anak kecil itu loh di tepi padahal sudah retak itu untuk endapannya ini untuk keamanan warga semua warga di di halo ini berulang kali dilakukan oleh petugas namun dan sekali lagi masyarakat ini memang penasaran dan pingin melihat lebih dekat termasuk di bangiwan hahaha 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 oke teman-teman sampai disini dulu kegiatan melakukan perekaman gambar jadi itu terlihat lagi di utara itu kayaknya satu keluarga bapak ibu anak di sana itu ya dan itu ada petugas dari TNI yang di sana itu sudah menghalau warga lagi karena cuaca di sini mendung teman-teman nah ini baru saja dihalau warga datang lagi Mbak mau kemana kita tanyakan banyak ini mbak mau ke mana uh mbaknya live juga kayaknya main dari mana mbaknya dari lumacang Mbak tadi kan sudah ada timbuan untuk tidak mendekat kok malam banyak mendekat Pak ya maka mendekat terima kasih mau bisa informasi aja ke teman-teman iya gitu ya ini teman-teman dari komunitas libas kayaknya Oh ya dari komunitas libas temen-temen ini golongan ini masih peng ya Oh udah ada yang naik oke teman-teman sampai disini dulu ya jadi ini Bang Iwan rekam sekali lagi ini Bang Iwan rekam hari Minggu 13 Desember 2020 mulai pukul 11 tadi Bang Iwan nggak bisa live dari sini karena sinyal kurang bagus oke semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 6 ó seperti 4 5 6 9 10 5 10 10 11 11 Terima kasih.